Dan seperti inilah kualitas suara dari audio interface BOMG U202 yang sudah 192 kHz 32 bit Menurut teman-teman gimana? Assalamualaikum kronosmania Seperti inilah kualitas suara dari audio interface ini BOMG U202 Banyak sekali teman-teman yang DM dan Whatsapp saya Mas tolong dong review audio interface ini Karena harganya sangat-sangat murah Dan klaim speknya tinggi banget ya 32 bit 192 kHz teman-teman 32 bit gak main-main ya Biasanya audio interface dengan deep bit 32 bit ini Biasanya audio interface high-end atau kelas mahalnya Kalau teman-teman misalkan cari di Behringer Dia adalah tipe midas yang ke atas gitu ya Itu 32 bit dan harganya itu pasti-pasti mahal ya Di atas jutaan ini saya beli gak sampai 500 ribu teman-teman 400 ribu sekian Sudah dapet 32 bit 192 kHz apakah benar? Nanti kita akan bongkar Kemudian kualitas suaranya seperti apa saat ini Teman-teman mendengarkan mikrofon ini tersambung langsung di BOMG U202 Secara penampilan ini mirip banget dengan Behringer ya Kalau kita ngeliat sekilas Cuma ada beberapa fitur-fitur andalan yang nanti kita akan bahas Kemudian diklaim juga speknya Dia menggunakan pre-amp midas Kalau teman-teman pakai Behringer yang harga 2 juta ke bawah itu Pasti pakai Zenix ya Alias level bawahnya Behringer Nah level atasnya itu ada pre-amp midas Yang noise ratio-nya lebih bagus Nah apakah benar? Kualitas dari pre-ampnya itu sekelas midas Yang jelas dia udah menyebutkan ya Pre-ampnya menggunakan jenis midas Kemudian audio interface-nya sudah 32 bit Dan dicetak biru seperti ini Walaupun kecil banget ya tulisannya Tapi dia sudah 32 bit ya 32 bit 192 kHz BOMGU202 dan banyak sekali teman-teman yang merequest ini Dan katanya suaranya ini lebih kenceng daripada audio interface lainnya Yang biasanya ini bakalan teman-teman minati Kalau teman-teman hobi live streaming atau live tiktok Live song live karaoke gitu ya Karena outputnya udah bisa gede Apalagi dengan 32 bit Range headroomnya itu jauh lebih lebar teman-teman Masih bisa memaksimalkan audio live streaming teman-teman Walaupun nantinya platform live streaming itu Tidak akan memroadcastnya secara 32 bit Karena bandwidthnya akan sangat besar ya Pasti akan diturunkan menjadi 16 bit lagi ya Tapi kita cobain aja dulu suaranya seperti apa Dan saat ini BOMGU202 sudah tersambung Mikrofon kondenser sudah saya tancapkan disini Volume di kisaran jam 12 seperti ini Ini kalau diputar-putar ada kerak-keraknya gitu ya teman-teman Jadi enaknya gak gampang kegeser Jadi teman-teman posisinya itu bisa teman-teman fixkan gitu ya Ada suara kerak-kerak gitu Tidak seperti audio interface yang lain yang gak ada gridnya seperti ini Kemudian headphone saya sambungkan ke lubang ini Kemudian untuk monitoring headphone-nya ini gainnya sangat besar Tidak seperti focus rate saya yang biasanya ini sampai mentok gini ya Kadang suaranya belum terdengar jelas di headphone Ini gainnya masih banyak banget ya sisanya Jadi teman-teman bisa memaksimalkan untuk suara monitoring atau headphone-nya Kemudian port USB-nya saat ini tersambung ke laptop atau komputer Dan tidak menggunakan power source eksternal Jadi ini saya switch ke posisi ini Kemudian pantom power saya nyalakan ya Teman-teman juga bisa sambungin output belakangnya ini TRS dual ini ke speaker active monitor Dan seperti inilah bom G untuk dusnya Ini kelengkapannya apa aja Dusnya nampak biasa-biasa aja seperti ini teman-teman Harga 400 ribuan ya Kemudian sudah dilengkapi dengan busa untuk pelindungnya Kemudian buku petunjuk penggunaannya dia dalam bahasa Inggris Dan bahasa Oh bahasa Inggris doang ya Kemudian teman-teman juga ada bagaimana cara menyambungkannya ke komputer Ke microphone, headphone, gitar dan lain sebagainya ya standar ya Kemudian disini untuk spesifikasinya Dia menggunakan pre-amp jenis midas Dua kali midas design ya Midas design untuk pre-amp-nya Jadi pre-amp-nya sekelas midas gitu ya Kemudian untuk koneksinya semuanya menggunakan sistem balance Bisa XLR, bisa TRS combo connector ya Kemudian dia sudah dilengkapi dengan high impedance input dan low impedance input Teman-teman tinggal select ya Nanti pakai tombol Dan power consumptionnya 4,5 watt Jadi kalau teman-teman misalkan mau live streaming pakai HP Saya sarankan teman-teman pakai adapter atau power source tambahan Agar tidak menguras baterai HP teman-teman ya Jadi disini sudah disediakan semua kebutuhan untuk disambung ke komputer Ataupun disambung ke HP teman-teman Sudah cukup oke ya Nah sekarang kita review satu per satu Saat menyambungkan audio interface ini ke komputer Teman-teman perlu garis bawah ya Audio interface ini tidak akan mengeluarkan suara Kalau teman-teman tidak colok di lubang 3.0 atau 3.0 Jadi pastikan laptop teman-teman memiliki lubang biru seperti ini ya USB 3.0 Kalau laptop atau komputer teman-teman tidak memiliki ini Audio interface ini tidak akan bekerja ya Karena membutuhkan speed yang tinggi Kalau lubangnya masih hitam seperti ini Berarti dia 2.0 atau 2.0 Kalau putih dia masih 1.0 Pastikan teman-teman memilih lubang USB yang tepat Agar bisa bekerja secara maksimal dan langsung aktif Itu dalam hitungan detik saja ya Audio interface ini bisa langsung terdeteksi Dan langsung digunakan tanpa menggunakan Atau tanpa harus install driver-driveran segala ya Colok di lubang 3.0 seperti ini Atau 3.1 juga bisa ya Selama dia di atas 3.0 Teman-teman bisa sambungin lubang ini Ini menggunakan kabel audio interface standar Teman-teman bisa beli yang Seperti dipakai buat printer gitu ya Bawaannya ini sudah ada tinggal pakai saja Ini saya menggunakan kabel USB bawaannya Untuk fitur-fitur di sisi belakangnya Ini power source-nya bisa ambil langsung dari komputer Kalau selektor switch-nya teman-teman geser ke kiri Kalau digeser ke kanan nah ini ada lubang untuk menyambungkan adapter atau charger HP ke sini ya Jadi misalkan teman-teman mau live streaming ke HP Nah si audio interface ini biar nggak boros HP Nggak boros baterai HP teman-teman bisa langsung hidupkan menggunakan charger di sini ya Kemudian untuk tombol pantom 48V-nya Dia ada di sisi belakang Mungkin biar aman ya Biar nggak di kotak-kotik orang Atau di kotak-kotik anak kecil Ini teman-teman bisa geser ke kiri untuk meng-on-kan Geser ke kanan untuk meng-off-kan Tidak seperti audio interface yang lain yang posisinya ada di depan Ini biar aman kayaknya Ditaruh di belakang Jadi di depan ini tidak ada tombol pantom Yang ada adalah indikator pantom Kalau indikator pantomnya ini nyala Di sini ada tulisan 48V aktif warna hijau Kemudian kalau suara masuk seperti ini Lampu signal akan berkedip Kalau suara kita normal dia kedip hijau seperti ini Kalau clipping lampu clip ini akan menyala Nah seperti itu ya Lampu clipnya akan menyala Berarti sinyal teman-teman terlalu keras Teman-teman harus turunkan knob gain ini Kemudian di semua inputnya Ini ada tombol line input dan instrumen input Kalau teman-teman sambungkan gitar misalkan ke lubang ini Dengan menggunakan jack akai Atau jack TS Maka teman-teman wajib menekan tombol instrumen Agar impedance-nya matching dan level suara yang di-inkan juga pas Karena nanti akan ada perbedaan karakter suara dan perbedaan sinyal level Kalau teman-teman menekan ini dan tidak menekan ini Untuk input-input instrumen musik seperti gitar, biolin listrik, dan lain sebagainya Kemudian ada tombol loopback off ataupun on Ini berguna banget kalau teman-teman mau loopback recording Atau saat live streaming biar tidak loopback Ini teman-teman off kan Ini kalau di on kan suaranya seperti ini Kalau di off kan seperti ini ya Dan normalnya ini posisinya harus off Kemudian nah ini fitur yang paling saya suka dari audio interface model-model sekarang adalah Ada tombol mono dan stereo Yang mana kalau dulu audio interface saya yang ini Focusrite Ini kalau saya colokin di lubang ini doang Suaranya terdengar di sebelah kiri doang Yang mana itu bikin kesal banget ya Nah untungnya disini sudah ada tombol mono dan stereo Ini kalau saya tekan stereo Suaranya terdengar di sebelah kiri doang ya Ini kalau dipindah ke sini Suaranya akan terdengar di sebelah kanan doang Kita cobain 1, 2, 3, di coba terdengar di sebelah kanan doang Dan teman-teman bisa mengaktifkan ini Ya mengaktifkan tombol mono nya ini Jadi kalau ditekan keluar dia posisinya mono Kalau ditekan ke dalam posisinya stereo Jadi lubang ini hanya terdengar di kiri Lubang ini hanya terdengar di sebelah kanan saja Ini berguna banget untuk live streaming Kalau mode stereo seperti ini Ini berguna banget kalau teman-teman mau multitrack recording saja Oke ya Paham ya perbedaannya Dan di beberapa audio interface itu tidak ada Sama seperti fokus rate saya itu benar-benar nyebelin ya Tidak ada tombol ini Jadi suaranya terdengar di sebelah kiri doang Kemudian Ini ada volume output Ini adalah volume jack yang ada di belakang tadi ya Jack belakang tadi Volumenya terpisah dengan volume headphone Nah Dia untuk output yang ini memiliki knob volume terpisah Yang itu adalah di sini ya Nah ini Kemudian untuk headphone Lubang ini volumenya yang ini Phones Jadi sama sih seperti audio itu Audio-audio interface yang lainnya Dan ini masih ada cover pil lindungnya Seperti ini ya Ini kalau teman-teman keletek Dia mulus banget kinclong di sisi depannya Terima kasih Saya senang dia menggunakan Dua lapis proteksi layar seperti ini Yang mana kalau yang layar pertama ini Sudah kusam Sudah banyak baret-baretnya Teman-teman bisa keletek Dan masih ada satu level lagi Satu layar lagi Untuk pelindung layarnya Ya walaupun harganya cuma 400 ribuan Ini menurut saya sudah Keren sih Dia sudah menyematkan fitur-fitur seperti ini Dan untuk kenopnya ini Bisa dilepas seperti ini ya teman-teman Jangan khawatir Kalau kenopnya lepas ya Tinggal teman-teman pasang lagi aja Seperti ini Dan dia sudah berfungsi Dan saya sukanya Semua kenopnya ini Tidak eyek-eyek Form ya Taktile dan Nggak goyang-goyang gitu Dan mudah untuk diputar Nggak seret di satu bagian Gitu ya Oke nice Sekarang waktunya Pembuktikan Apakah benar-benar Audio interface BOM GU202 Ini adalah 32 bit Kita klik Dan Gambar speaker Kita pilih menu sound Dan ini dia Kita Pilih recording Nah ini saya Ini BOM GU USB audio interface ini Sudah aktif Kita klik dua kali disini Dan Kita lihat Levelnya baru 51% ya Suaranya udah kenceng banget sih Menurut saya Kemudian advance disini Wow Banyak sekali pilihannya teman-teman Kita plototin satu persatu yuk Untuk Output USB nya ini Mulai dari 16 bit 44 kHz Sampai dengan 32 bit 192 kHz Ada semua ya teman-teman Dan Ini luar biasa sih Ini luar biasa Gak seperti Audio interface murah lainnya Yang biasanya Cuma ada satu opsi Atau dua opsi Ini semuanya Di jembreng disini Teman-teman tinggal Pilih aja Yang jelas 32 bit 192 kHz Akan menghasilkan Suara yang jauh Lebih natural Tapi juga akan Menguras CPU Teman-teman ya Jadi disini Saya tidak pakai 192 kHz Tapi saya cuma pakai 48 kHz saja Agar CPU saya Terselamatkan Tapi saya gunakan 32 bit Agar audio Yang saya dapatkan Ini benar-benar Natural Suaranya 32 bit Benar-benar Detail jernih Gitu ya Ada juga Opsi 24 bit Yang mana Ini Focus rate saya aja Yang harganya 2 jutaan itu Baru 24 bit Ini sudah 32 bit Dengan harga 400 ribuan Menurut saya Ini gila sih Benar-benar Kacau Kacau Merusak Pasaran banget ya Bom G ini Nah itu tadi Recordingnya Sekarang kita Cek playbacknya Apakah Sama untuk playbacknya Wow Sama ya teman-teman 16 bit Sampai dengan 32 bit 192 ribu KHz Kalau teman-teman Hobi mendengarkan Musik High resolution Ini Udah cocok Banget ya Kalau teman-teman Hobi Recording Dengan high resolution Ini udah Cocok Kalau Banget Untuk live streaming Gimana mas Live streaming Teman-teman Boleh gunakan 32 bit Ya Boleh gunakan 32 bit Tapi untuk Sample rate nya Jangan Sampai Lebih tinggi Dari 48 KHz Karena User Atau Pendengar Atau Listener Teman-teman Itu tidak akan Mendengarkan Audionya Melebihi 48 KHz Kalau tidak Platform live streaming nya Bakalan kehabisan bandwidth Karena Paket datanya Akan sangat besar Jadi 192 KHz Ini Berlaku Untuk Recording Saja ya teman-teman Tapi kalau untuk live streaming Usahakan 48 KHz Atau 44 KHz Saja Tapi 32 bit nya Jangan lupa Digunakan Karena ini adalah Fitur keren Dari audio Interface Ini yang Tentunya Bikin Headroom Atau Audio Kalian Lebih Jauh Dari noise Jarak Antara noise Floor Dengan signal Level Ini jauh Lebih Tinggi Atau noise Rasionya Jauh Lebih Tinggi Sehingga Lebih Bagus Daripada Teman-teman Gunakan 16 bit 24 bit Gunakan 32 bit Kalau 16 bit Itu Bedanya Kalau kita Kencangin Gampang Banget Ketemu Prek 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 Nah Kalau 32 bit Ini lebih Jauh Headroom Antara Sinyal Dengan Noise Floor Dan Dengan Puncaknya Itu Jauh Lebih Luas Leluasa Nanti Kita akan Bahas Di video Terpisah Nah Sekarang Kita akan Coba Untuk Noise Test Untuk Noise Test Disini Saya akan Gunakan Aplikasi Yang Saya Udah Share ke Teman Teman Juga VST Analyser Ini Ada Banyak Jenis Disini Teman Teman Tinggal Pilih Aja Teman Teman Suka Yang Mana Disini Saya Menggunakan Inside 2 Langsung Aja Kita Buka Inside 2 Dan Ini Tampilan Inside 2 Seperti Ini Nah Sekarang Kita Sudah Siap Untuk Melakukan Noise Test Tentunya Noise Test Nanti Tidak Akan Menggunakan Input Output Kita Disini Saya Akan Melepas Input Mikrofon Kemudian Saya Akan Putar Maksimum Untuk Knop Knop Ini Teman Teman Dengarkan Dan Pantau Di Spectrum Analyser Yang Ada Di Samping Untuk Noise Level nya Tidak Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kerenas.